Halo Global People, welcome to G-Pod, let's bring it on! Kembali sama aku, Canya, dan aku Ciko, di podcastnya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan tentunya edukasi tentang IT. Ciko, kita belum Assalamualaikum nih. Assalamualaikum dulu dong sama Global People. Assalamualaikum Global People! Global People gak kerasa ya, kita udah memasuki bulan suci Ramadan aja nih. Kamu kangen gak sih, Cik, sama suasana cari takjil atau traweh gitu? Kalau aku pribadi sih lumayan kangen ya, cuman karena tahun ini kerasa kayak istiqomahnya tuh kurang banget, kayak terawih sama sekolah itu masih bolong-bolong. Global People, di rumah ada yang samaan gak nih? Istiqomahnya kurang banget. Ngomongin soal istiqomah ya, kayaknya kita gak ada habisnya gak sih kalau misalnya kita ngomongin berdua aja. Kita bakal diskusiin istiqomah itu sendiri bareng kalian yang ada di rumah. Jadi tadi kita udah singgung tentang istiqomah ya Cik ya, menurut kamu tuh istiqomah tuh apa sih? Kalau menurut aku pribadi ya, istiqomah itu adalah bagaimana kita bisa terus berada di jalan Allah dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan. Tapi for your information juga untuk Global People sama kamu, dalam Al-Quran secara sederhana dapat diartikan dengan konsekuen atau konsisten terhadap perjanjian yang telah disepakati. Dianggap wajib sebab akan menghantarkan kita pada jalan surga yang lurus. Oh gitu ya, susah banget gak sih istiqomah di jaman sekarang tuh entah itu karena pergaulan atau lingkungan gitu. Contoh kecilnya tuh kayak kita diajak temen pergi ke cafe tuh cuma buat main game atau yang paling lumrah nih atau yang sering terjadi sekarang tuh anak-anak muda pacaran. Pacaran tuh udah kayak dianggap lumrah gitu. Padahal Global People itu tuh bener-bener kayak menggoyahkan keimanan kita kepada Allah SWT loh. Tadi kan Chanya juga udah ngebahas tentang nongkrong ya. Nah, pasti ketika misalnya kita gak ikut nongkrong, temen-temen kita bakal bilang, Gak ah, gak asik loh, soalin. Yang kayak gitu-gitulah. Padahal itu bukan sesuatu yang salah. Kita menjadi berbeda bukan karena kita menjadi yang salah. Namun kita berbeda di mata Allah agar menjadi manusia yang mulia di matanya. Kenapa sih istiqomah tuh ternyata sepenting itu ya Cik ya? Karena menurut hadis riwayat Ahmad Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya amalan paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus walaupun sedikit. Dengan tetap istiqomah walaupun sedikit demi sedikit, Insya Allah nih guys kita bakal mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah SWT. Pasti Global People di rumah tuh udah bingung ya gimana sih caranya kita istiqomah atau kita harus mulai dari mana ya istiqomah itu. Kamu bisa kasih tips nggak nih Cik buat Global People di rumah? Aku bakal kasih tips nih saya yang pertama. Dan yang paling penting pastinya adalah niat. Yes, bener banget sih. Nah meskipun kamu baru hanya berniat untuk melakukan ibadah tertentu ataupun hal kebaikan lainnya, Niskaya Allah SWT telah menghitung itu sebagai sebuah kebaikan. Seperti yang tertulis, Pada amalan hanyalah tergantung dengan niat-niatnya dan setiap orang yang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahlah kepada Allah dan Rasulnya dan barang siapa yang hijrahnya, karena dunia yang hendak dia raih atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. HR Bukari dan Muslim bersabda. Yes, bener banget, bener banget. Terus ada lagi nggak selain niat nih? Yang kedua, mau ngasih tipsnya aku apa kamu nih? Kamu aja deh. Oke, nah yang kedua tuh nggak kalah penting dan mungkin cukup sulit untuk dilakukan adalah berkumpul dengan orang yang soleh dan soleha. Iya, bener banget nggak sih? Lingkungan tuh emang berpengaruh banget ya. Iya, karena kalau kita tahu kan lingkungan tuh ngebangun kita gitu loh. Yes, bener-bener. Nah, agar terus dapat beristikomah di jalan Allah, kamu tidak bisa berjalan sendiri, apalagi di zaman yang penuh godaan ini. Tentunya akan dengan mudah goyah jika tidak ada seseorang yang mengingatkan atau memberi nasihat. Salah satu cara untuk terus beristikomah adalah dengan mengingatkan atau memberi nasihat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang duduk atau berteman dengan seorang saleh dan orang yang buruk, bagikan pertemanan dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merubikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi dirinya atau minimal engkau mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapatkan badan dan pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak sedap. HR Imam Bukhari bersabda seperti itu. Iya, bener banget sih. Ternyata lingkungan tuh berpengaruh banget ya buat kita terus istikomah. Jadi, global people teruslah beristikomah di jalan Allah. Nisaya kalian akan mendapatkan surga yang telah Allah janjikan kepada kita. Kalau misalnya dengan kata istikomah tuh aku keinget sama Quran surah Al-Hud ayat 112 yang berbunyi, Kamu tahu gak nih Cik apa artinya? Aku boleh ngomong nih. Iya. Jadi, artinya adalah Maka beristikomahlah kamu pada jalan yang benar. Sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat, beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya, dia maha melihat apa yang kamu kerjaan. Oke, kayak gitu guys. Tadi kan kita udah bahas tentang istikomah nih. Sekarang aku pengen bahas pentingnya anak muda bagi Islam. Atau pentingnya anak muda bagi kemajuan Islam. Gimana sih Cik pentingnya anak muda bagi kemajuan Islam tuh menurut kamu? Yang pertama tuh, kalian Global People pernah dengar gak sih dengan atau tahu gitu tentang tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat? Aku pernah dengar sih. Itu kayak Itu artinya apa sih sebenarnya Cik? Yang artinya seorang pemuda yang beristikomah dan taat kepada Allah SWT. Nah, jadi yang kedua itu Gimana kita sebegitu cintanya kepada Allah sebagai pemuda? Padahal hawa nafsunya masih ingat dunia, syahwat mengejar dunia. Maka ketika ada seorang anak muda di zaman fitnah ini, di zaman terlalu bebas sosial media, tapi masih dia mampu menahan diri, mampu beristikomah dalam taat menciitai Al-Quran. Menciitai masjid itulah pemuda yang berharga bagi Islam. Oleh karena itu guys, pemuda itu adalah pengaruh yang luar biasa bagi Islam. Jadi kita tuh harus menjadi pemuda yang keren di mata Allah. Pemuda yang keren di mata Allah tuh adalah yang masa mudanya tumbuh dengan ketetapan Allah SWT. Masa muda adalah masa yang penuh potensi nih Global People. Maka dari itu, manfaatkanlah masa muda kalian untuk berbuat kebaikan, ketaatan, dan membela Islam. Kalian tahu gak sih, karakter pemuda Islam tuh yang pertama adalah yang kuat akidahnya. Dan yang kedua adalah gemar menimba ilmu agama. Karena mereka tuh pasti paham bahwa ilmu agama ini yang dapat membuat mereka mulia di sisi Allah SWT. Nah yang terakhir tuh ayo usia muda berkaryalah, banyak belajar, ikut berkontribusi untuk agama Allah, jadilah pemuda yang banyak menebar manfaat, sampai akhirnya kita akan kembali kepada Allah SWT, dan Allah hisap kita, dan kita layak masuk ke surga Allah. Amin. Nah tadi kan kita udah ngebahas tuh, mulai dari kenapa kita harus istiqomah, segala macem, banyak lah pokoknya. Walaupun Global People, istiqomah adalah suatu hal yang sulit untuk dilakukan, bukan berarti kita tidak bisa untuk melakukannya. Dengan selalu berada di jalan Allah, dan selalu ingat tujuan kita di dunia ini, hanya untuk mendapatkan ridau dari Allah, istiqomah memang sulit guys. Ya kalau yang namanya yang mudah mah istirahat gak sih Cik? Jadi itu aja Global People, diskusi ringan-ringan kita, bareng aku sama Canya, semoga Global People adalah salah satu orang yang mulia di mata Allah, dan bisa masuk ke surga. Ya gak Cang? Amin amin amin. Amin. Terima kasih ya Global People telah berkenal, mendengarkan diskusi kita pada hari ini. See you at the next time Global People. G-Pod, let's bring it on. Terima kasih telah menonton!